Intro Sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah idul adah. Saat itu kita akan melakukan penyembelihan hewan kurban hingga membagi-bagikan kepada mereka yang berhak. Tapi saat pandemi sekarang ini, ada aturan yang harus dipatuhi agar kita semua terhindar dari COVID-19. Mari kita ikuti tata cara penyelenggaraan kegiatan kurban di saat pandemi. Dari rumah, petugas pemotongan wajib memakai masker dan menggunakan baju lengan panjang. Petugas adalah orang-orang yang berasal dari lingkungan setempat. Jika ada petugas yang berasal dari provinsi atau kota atau kabupaten lain, ia wajib memiliki surat keterangan sehat dari rumah sakit atau puskesmas. Lansia dan orang yang memiliki penyakit bawaan tidak disarankan mengikuti kegiatan kurban. Sebelum memasuki lokasi, dilakukan pengecekan suhu menggunakan termogan. Petugas yang melakukan ini harus memakai masker, face shield, serta sarung tangan. Selanjutnya, penanggung jawab kegiatan wajib memberikan edukasi ke seluruh orang agar menghindari menyentuh area wajah, khususnya mata, hidung, telinga, dan mulut. Mereka yang mengalami gejala seperti demam, nyeri tenggorokan, batuk, atau pilek, dilarang masuk ke lokasi. Setiap orang yang dinyatakan sehat, harus mencuci tangan dan atau menggunakan hand sanitizer di tempat yang telah disediakan. Hand sanitizer harus mengandung alkohol minimal 70%. Lokasi atau tempat pemotongan hewan kurban telah mendapat persetujuan dari dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat. Kegiatannya pun hanya dihadiri oleh panitia dan petugas, serta dalam jumlah yang terbatas. Fasilitas pemotongan hewan kurban terdiri dari dua area tugas, yaitu area kotor dan area bersih. Area kotor meliputi penerimaan hewan, pengistirahatan, penyembelihan hewan, dan penanganan limbah. Area bersih meliputi penanganan daging dan penanganan jeruan. Sebelum dipotong hewan kurban diperiksa terlebih dahulu, pemeriksaan ini disebut antemortem. Setelah disembelih, juga diperiksa, atau disebut post-mortem. Pemeriksaan dilakukan oleh dokter hewan atau paramedic veteriner yang dibawah pengawasan dokter hewan yang berwenang. Hal ini bertujuan untuk menjamin kesehatan hewan, dan keamanan daging kurban yang akan dikonsumsi. Selain itu, limbah dari proses penyembelihan hewan dan sampah harus ditangani dengan baik, serta memerhatikan kebersihan dan kesehatan lingkungan. Semua petugas wajib membersihkan dan mendisinfeksi peralatan kurban sesering mungkin. Peralatan pribadi seperti alat sholat, alat makan, dan minum sebaiknya tidak digunakan bersama atau bergantian dengan orang lain. Perhatikan juga etika bersin, batuk, dan meludah. Ada perbedaan penggunaan APD di masing-masing tempat. Petugas di area kotor menggunakan masker, sepatu boots, memakai kacamata Google atau face shield, serta sarung tangan sekali pakai, dan apron. Sedangkan petugas di area bersih menggunakan masker, penutup kepala, face shield, sarung tangan sekali pakai, apron, dan pelindung alas kaki. Meski sudah dilengkapi dengan alat pelindung diri, petugas tetap menjaga jarak minimal 1 meter dan tidak melakukan kontak langsung dengan orang lain. Di area kotor, petugas tidak boleh berkerumun. Sedangkan di area bersih, petugas penanganan daging dan jeruan tidak saling berhadapan. Tahap terakhir dari semua ini adalah distribusi daging kurban. Pendistribusian dilakukan petugas dengan membagikan langsung ke rumah-rumah calon penerima. Setelah aktivitas selesai, setiap orang segera mandi dan ganti pakaian, sebelum kontak langsung dengan keluarga atau orang lain. Inilah aturan yang harus kita jalankan bersama, agar semua bisa menjalankan ibadah kurban dan terhindar dari wabah. Selamat menunaikan ibadah idul adil. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.